Berawal dari hobi bermain musik, pria asal Ciamis mampu memproduksi berbagai macam gitar kustom. Meski diproduksi secara manual, hasil karyanya kini mampu bersaing dengan gitar buatan pabrik. Bahkan penjualannya kini menembus pasar ekspor. Ilham Firdaus, warga desa Cijulang, kecamatan Ciawarbeti, kabupaten Ciamis ini belakangan mencoba menyeluruhkan bakatnya dengan memproduksi gitar kustom. Ia mengalihkan fungsi ruangan dapur rumahnya menjadi bengkel produksi gitar yang sederhana. Dibuat dengan menggunakan alat tradisional seadanya dan mayoritas manual, gitar buatan tangan Ilham Firdaus yang diberi nama I.M. ini ternyata mampu bersaing dengan gitar buatan pabrik. Bahkan gitar yang dibuatnya sendiri ini tembus ke pasar luar negeri seperti Malaysia. Berawal dari hobi bermain musik, keterampilan membuat jenis alat musik petik itu ia pelajari secara otodidak. Meski tidak dibekali dengan permodalan yang mumpuni, sebanyak 130 lebih gitar akustik dan elektronik, hasil karyanya ini berhasil diproduksi dan dipasarkan. Ilham mengatakan karena keterbatasan modal dan peralatan, ia mampu menyelesaikan satu buah gitar dengan waktu dua minggu. Sementara itu, selain memproduksi gitar di wenton, ia juga menerima servis atau perbaikan gitar yang rusak. Menurutnya, setiap gitar custom yang ia produksi, biasanya para konsumen memesan terlebih dahulu model dan bahar gitarnya. Dari satu buah gitar, ia bandrol dengan harga mulai 300 ribu hingga 8 juta rupiah, tergantung dari bahan baku yang mempengaruhi kualitasnya. Awalnya, saya coba-coba buat untuk sendiri setelah ternyata bisa gitu kan. Terus mendapat masukan positif juga dari teman-teman musisi gitu. Katanya sih enak, katanya gitu. Akhirnya, saya buat lagi gitu. Dan sampai saat ini, Alhamdulillah, meskipun belum banyak pesanan ada gitu. Bikinnya sesuai dengan permintaan atau memang bikin sendiri tanpa nunggu permintaan? Ya, kadang kebanyakan sih permintaan. Mulai dari bahan, bentuk, ukuran. Sampai ke luar negeri kak pemasarannya kan? Ada yang pesan sampai ke luar, orang luar? Ada dari Malaysia. Ilham berharap ke depan bisa mendapatkan bantuan modal dari pemerintah untuk bisa mengembangkan usahanya, sehingga dapat memasarkan hasil karyanya lebih luas lagi dan membawa nama bayi Kabupaten Ciamis dalam industri rumahan di bidang alat musik gitar. Dari Kabupaten Ciamis, Nur Rohman melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.